butuh kovas enggak kamu rabit sudah bisa mis ya yuk dari kalian ada yang mau ditanyakan eh kemarin masing-masing kelas saya sudah bahas sampai pada ayo dong sambil dibuka kameranya dong biar saya bisa melihat kamu juga kemarin kita sudah bahasan paling tidak di C dan D ya masing-masing kelas sudah di C dan B ya oke nah lanjutnya nih ada masalah enggak ada yang mau ditanyakan enggak sebelum kita bahas lagi yuk kemarin sih saya bahas yang F di kelas 11 MIPA 4 ya ada yang melanjutkan enggak yang F ada yang ada yang ketemu enggak yuk silahkan yang F ada yang ketemu enggak halo kelas 11 MIPA ada yang ketemu enggak ada yang pakai dua di Vesca Hai ada yang pakai dua di Vesca kalian ada ya Halo Ayo bisa IMF ada yang kemarin bisa lanjutin masih banyak nih masih 100 harusnya 120 118 118 4 lagi nih 4 lagi belum join nah ini baru pada datang oke yuk ada yang sudah ketemu kah kita bahas aja ya kita bahas aja ya yang belum membuka kamera masih saya tunggu untuk membuka kamera ya 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 Bentar, bentar. Yuk. Oke. Ada yang sudah sampai sini belum? Sudah dicoba belum? Belum? Ayo dicoba sekarang. Kemarin sih sempat saya bahas-bahas dikit di 11 MIPA 4. Ada yang dilanjutin nggak 11 MIPA 4? Kemarin juga yang sebelum E, sebelum F, E juga ya. Ada beberapa kelas yang sudah sampai ke situ, yang E tapi belum selesai. Nah, kita coba dulu deh. Karena E itu adalah bentuknya perkalian 4 ya. Ada 4. Ada sin x sin x sin. Nah. Sekarang yang tiga dulu aja diselesaikan. Oke, yuk. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Yuk, 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 yuk. Boleh. Boleh. Boleh dicoba. Ini sama ya, seperti soal nomor yang kalian punya itu nomor D. Saya saran, saya jadi gini, kalau kalian mengerjakan tidak harus mulai dari depan. Misalkan ini dengan ini dulu, tidak harus. Tapi kamu juga bisa selesaikan mungkin dengan ini dengan ini dulu. Belakang dulu. Boleh. Coba ya. Nah, kemarin sih saya mencoba di dari depan ya, kalau di sebelas MIPA 4. Ada yang lanjutin nggak sih di sebelas MIPA 4 kemarin hasilnya ketemu nggak? Nggak ya? Nggak ada yang lanjutin ya? Oke, yuk. Berarti kita punya cost pi per 7. Nah, ini berarti 2 ini cost-cost. Kemarin ingat cost-cost rumusnya apa? Ada setengah kali, gitu ya. Ini setengah kali ya. Berarti nanti setengah cost depannya biar enak. Cost 2 pi per 7 ditambah 4 pi per 7. plus cost 2 pi per 7 minus 4 pi per 7. Oke. Sudah, terus berarti kita punya setengah cost pi per 7. Terus ini kita punya jadi? Cost 6 pi per 7. Iya, 6 pi per 7 ditambah cost. Minus 2 pi per 7. Minus 2 pi per 7. Nah, oke. Nanti bolehlah langsung. Nanti kan misalkan kamu punya kemarin ya, cost min alpha berarti akan jadi cost alpha. Jadi tetap positif ya. Tapi di sini kamu tulis dulu min dulu, nanti bentuk berikutnya boleh kamu punya. Oke. Ini kita kalikan biar enak nih. Cost pi per 7. Cost 6 pi per 7 ditambah setengah. Cost pi per 7. Ini jadi cost 2 pi per 7. Oke ya. Oke. Bisa. Paham. Mem, itu kalau misalnya ditambah dulu bisa nggak, Mem? Maksudnya? Kalau dalam kurung itu bisa ditambah dulu nggak sih, Mem? Yang dalam kurung mana maksudnya ini? Iya. Cost-cost ditambah lagi? Kalau ditambah langsung nggak? Oh, boleh. Kalau kamu mau pakai itu juga boleh. Oke. Maksud kamu-kamu pakai rumus cost plus cost ya? Iya, Rafael? Iya, Ma'am. Oke. Ini cost 6 per 7 plus, berapa tuh? Cost 2 pi per 7. Nah. Coba tadi kalau Rafael bilang, Boleh nggak kalau kita jumlahin dulu yang ini? Tau nggak kalau kita jumlahin ini, bagaimana jadinya? Akan balik lagi ke sini lagi. Percaya nggak? Kamu akan ketemu lagi perkalian ini, jadi balik lagi. Coba ya, saya pakai warna. Nah, ini biar kita sama-sama tahu. Biar kita sama-sama tahu, oh, kenapa kita nggak balikin lagi ke situ? Kenapa kita nggak jumlahin dulu? Ingat dengan rumus cost plus cost. Kita, kok saya keluar lagi? Bentar ya. Nah. Nah. Ingat dengan cost A X ditambah cost Y akan jadi apa? 2 cost setengah X plus Y. Kan gitu ya? Cost setengah. Oke. Jadi, besok itu, ketika kamu kan besok kita PH ya. Saya nggak akan banyak soal, saya hanya kasih soal kalian 5 besok. Saya besok kasih kalian soal hanya 5. Yang saya pesankan, ingat rumus perkalian dan penjumlahan sinis-kosines. Ini kan peralian sinis-kosines. Di sini berarti penjumlahan sinis-kosines. Kamu ingat rumus itu aja semuanya. Oke, ini berarti jadinya seperti ini ya. Nah, maka kalau kamu bentuk di sini berarti kan jadi balik lagi dong. Cos setengah 6P per 7 ditambah 2P per 7. Cos setengah 6P per 7 minus 2P per 7. Gitu ya? Ya nggak? Yuk cek. Berarti apa jadinya? 2 cos setengah 8P per 7. Cos setengah 4P per 7. Apa jadinya? 2 cos 4P per 7. Cos 2P per 7. Nih, kalau kita kalikan ini kan setengah cos P per 7. Setengah cos P per 7. Setengah cos P per 7. Eh, kok nggak nyata? Oke, balik kan ke sini kan? Iya nggak? Oke, ngerti? Mengapa kita nggak tambahin dulu? Akan balik lagi ke bentuk semula. Percuma. Kan gitu ya? Oke, ngerti? Mengapa kita nggak balikin? Ya, oke. Saya hapus deh. Kalau kita jumlahin lagi, balik lagi. ke dalam, makanya kenapa rumus perkalian sinis cos sinis dan rumus jumlah dan selisih sinis cos sinis kita berikan berbarengan biar begini nih gitu ya. Biar kita tahu bahwa itu saling berkebalikan gitu. Jadi jangan kita, nah terus ubahkan sini lagi setengah cos P per 7, cos 6P per 7. Nah, terus ditambah dengan setengah cos P per 7, terus di sini cos 2P per 7. Nah, selesai, nah selesai, nah selesai, nah selesai, nah selesai, nah selesai lagi. Nah, ini kan cos-cos lagi ya, maka ada setengah lagi cos P per 7 ditambah 6P per 7. Nah, oke. Nah, oke terus ditambah, ini untuk ini sendiri nih dulu, cos apa? Jadi ini ya? P per 7 minus 6P per 7, oke. Terus di sebelah sini berarti kita punya plus Plus berapa? 1 per 2 dalam kurung kos dalam kurung V per 7 tambah 2 V per 7 Oke, ditambah kos Ditambah kos dalam kurung V per 7 V per 7 minus 2 V per 7 gitu ya Oke, yuk selesain Setengah, ini ada setengah kos Ini langsung kalau kamu katakan pi juga boleh ya Karena kan 7 per 7 kan 1 kan pi, kos pi plus Nah, kos min berapa? 5 per 7 pi Ditambah Oke, ini setengah Setengah milik bersamakah sudah Berarti disini harusnya ada setengah nih Jangan terlewat Kita perlu ketelitian nih disini Setengah kos 3 pi 3 pi per 7 plus Kos minus V per 7 Ini saya kurung dulu Kos V per 7 Oke Sudah? Sudah ya? Oke, ada lagi? Ini setengah Ini setengah Kospi berapa? Kospi Kospi berapa? Kospi nilai Kospi Minus 1 Minus 1, iya betul Minus 1 plus Ini jadi kos 5 per 7 pi Gitu ya Terus ini setengah juga ada di luar Ini setengah Berarti ini masing-masing Kita punya kos 3 pi Ini harusnya minus ya Ini harusnya minus Per 7 plus Kos pi per 7 Oke Nah, yuk Mari kita keluarkan Bersama-sama Ini dengan ini Ini setengah Dengan ini Berarti kita punya Minus 1 per 4 dulu Minus 1 per 4 Terus kemudian Ditambah dengan ini Dengan ini Dengan ini Berarti 1 per 4 Kos 5 per 7 pi Ditambah ini dengan ini 1 per 4 Kos 3 pi per 7 Gitu ya Terus ini dengan ini Plus Plus apa dong? 1 per 4 Kos Pi per 7 Oke Ada yang bisa kita selesaikan lagi enggak? Ada yang bisa kita selesaikan lagi enggak? Coba Ada yang bisa kita sederhanakan lagi enggak? Oke Yo Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Kita apain lagi? Ada yang punya ide? Ada yang bisa kita selesaikan lagi enggak? Ini semua dibagi seperempat atau bagaimana? Semuanya depannya ada seperempatnya Semuanya dibagi seperempat, Mem Hah? Semuanya dibagi seperempat, Mem Bukan semuanya dibagi seperempat Dikalikan semua dengan seperempat Itu emang begitu Jadi minus 1 Tambah kos 5 per 7 V Tambah kos 3 V per 7 Kayak gitu, Mem Jadi J dikali 4 semua, Mem Seperempat Seperempat Dikalikan semua dengan seperempat Karena hasil pertaliannya kita mendapatkan seperempat Gitu ya Oke yuk, ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa bisa begitu? Oke Apakah kos 5-nya digabungin semua? Semuanya sebentar Jason Apakah kos 5-nya digabungin semua? Kenapa digabungin semua? Kenapa digabungin semua? Oke, ada yang tahu enggak? Oke Di sini saya mau kasih tahu begini Khusus ini saja ya Khusus ini saja ya Karena kalau kamu lihat soal yang lain mungkin Tidak begitu Ini salah satu trik Ketika kamu punya kos Kamu punya nilai kos Kita bisa apa? Nah, jadi gini Saya mau katakan kepada kalian Tidak selamanya kita bisa hanya mengalihkan semuanya Gitu ya Kita tidak bisa Selamanya kita menyelesaikan ini Tetapi kita butuh bantuan juga Khusus ini Besok sih saya tidak akan kasih soal yang seperti ini Saya tidak akan kasih soal seperti ini Yang harus kamu menambahkan sesuatu Gitu ya Nah Jadi dalam menyelesaikan masalah Kita enggak harus kita Oh begini nih Selesaikan aja semua Tetapi kita juga butuh-butuh yang lainnya Butuh yang lainnya itu apa? Di sini kita punya bisa Kita memakai bantuan Enggak harus kos-kos semua Saya akan hapus ya Jadi kita tidak Kalau kamu punya bentuk seperti ini Dia tidak akan mendapatkan hasil yang Kita inginkan Seperti itu dapat Min 1 per 8 ya Yang kita butuh Kita butuh salah satu pengali Pengalinya itu satu Tapi pengalinya dalam bentuk apa? Ini saya berikan ke kalian Hanya untuk sebagai pengetahuan kalian Bahwa selamanya kita Tidak selamanya kita Menyelesaikannya dengan bentuk perkalian langsung Gitu ya Ini saya tambahkan buat kalian saja Jadi caranya gini Kita karena di depan ada Karena ini kan kos-kos semua ya Di depan ada kos pi per 7 Di depan ada kos pi per 7 Kita akan menambahkan Satu pengali yaitu Dua sin pi per 7 Biar dapat apa? Biar dapat 2 kali Kalau misalkan kita punya Dua sin alfa Kos alfa Kita ingat dengan rumus apa? Sin 2 alfa Gitu ya Ini sebagai pengetahuan saja Buat kalian Tapi besok saya tidak akan masukkan ini Sebagai langkah penyelesaian buat kalian Jadi kos Saya tulis dulu Jadi kita bisa mengalihkan Ini hanya sebagai alternatif Untuk kita bisa menyelesaikan Permasalahan ini Kalau kamu lihat kan Pertuju Pertuju itu kan Sesuatu hal yang tidak didapatkan Dapatkan Nantinya Bentuk Pembagian Misalkan kalau pi per 4 saja Kita bisa dapat 4-5 Pi per 3 kita bisa dapat 30 Pi per 6 kita bisa dapat Berapa namanya 30 ya Kalau 30 Pi per 5 kita bisa dapat 36 Tapi kalau ini Kita kan bentuknya tidak bulat ya Hasil pi-nya Cos 4 pi per 7 Tapi ini sebagai alternatif kita saja Kita bisa mengalihkan dengan 2 sin pi per 7 Per 2 sin pi per 7 Ini sebagai langkah Kita Alternatif lain Untuk kita bisa menyelesaikan Permasalahan ini Jadi tidak selamanya kita Mengalihkan-mengalihkan saja Tapi nanti kita juga punya Perkaliannya di situ ya Berarti Mengapa kita kalikan ini dengan ini Kalau ini kan otomatis 1 Kita punya di sini berarti 2 sin pi per 7 Cos pi per 7 Cos 2 pi per 7 Ini yang mau saya sampaikan ke kalian Biar kalian juga mengerti Nah per berarti terakhir ada 2 sin pi per 7 Nah oke Terus apa yang kita punya Ini sendiri akan jadi apa sih Ini sendiri akan jadi apa Ini sendiri akan jadi apa Sin 2 tt per 7 Iya ini akan jadi Jadi apa ini Pi per 7 Pi per 7 Ini Berarti jadi sin Sin 2 pi per 7 Cos 2 pi per 7 Cos 4 pi per 7 Per 2 sin pi per 7 Nah ini ketemu lagi nih Ada sin cos lagi yang sama 2 pi 2 pi gitu kan Berarti kamu punya apa Sin 2 pi per 7 2 pi 2 pi Jadi setengah dari Sin 4 pi per 7 Cos 4 pi per 7 Per 2 sin pi per 7 Nah barulah kita selesaikan nih Di sini Lagi Setengah Sin cos lagi nih Kalau kamu punya kan Berarti bisa dapat apa Sin 8 pi per 7 Gitu kan Sorry ini disini Harusnya setengah lagi Nah 2 sin Eh 2 sin Pi per 7 Maka menghasilkan 1 per 4 Sin 8 pi per 7 8 pi per 7 Itu bisa dapat dari Apa Pi minus 1 Pi plus 1 per 7 pi ya Per 2 Sin 1 pi per 7 Oke Dapatlah 1 per 4 Sin pi per 7 Per 2 Per 2 Sin pi per 7 Oke Ini dengan ini selesai Berarti disini dapat Berapa Ini sudah lebih ya Ini sudah lebih dari 180 derajat Berarti ini minus Nah ingat minus Nah ingat minus Sehingga kamu dapat Min 1 per 4 Dibagi 2 Min 1 per 4 Dibagi 2 Berarti Min 1 per 8 Nah ini khusus ini saja Tadi Aduh kita tadi susah payah Mengubahkannya Ternyata hanya begini saja Hasilnya Oke Jadi Saya hanya mau katakan Kita bisa menambahkan Sesuatu Sesuatu Disini adalah 2 sin pi per 7 Biar dapat apa Oh dapat 2 2 sin Dari Sin 2 pi per 7 juga Oh Dapat lagi nih Oh 2 2 4 4 Dengan ini berarti kita dapat 4 lagi 8 Gitu ya Oke Ini hanya untuk Ini saja Tapi besok saya Nggak akan keluarkan Bentuk yang seperti ini ya Ini penggunaan Sudut Apa namanya Terangkap Sudut ganda Ada yang mau ditanyakan Nggak Tapi saya mau sampaikan ini Biar kalian juga Mengerti langkahnya Ada bentuk langkah Seperti itu Oke Yuk Ada lagi Silahkan dipahami dulu Kalau mau ditanyakan Silahkan kalian tanyakan Ya Mungkin juga kita bisa Lihat di Berapa tadi ya Nomor Nomor E Yang E Mungkin ada yang sudah Kerjakan yang E Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan ya Jangan raku-ragu Untuk bertanya ya Oh Kenapa kok jadinya Sin 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 Pi plus Itu kan berasal dari Sin 8 Pi Per 7 Ya Berarti kan dapat dari 7 Pi Per 7 Plus Pi Per 7 Nah Ini kan berarti Sin Pi Ditambah Pi Per 7 Ingat enggak Pi itu berapa sih Berarti Sin 180 derajat Plus Alpha kan Berada di Kuadran berapa 3 kan Nah Karena 3 Berarti kita harus Ubahkan Nilai sin Di kuadran 3 Adalah Minus Oke Ya Oke Ada lagi enggak yang mau ditanyakan Yang E Yuk yang E Siapa udah dapet yang E Saya stop dulu Saya ambil soal E ya Udah kan ya itu ya Oke Saya ambil soal E ya Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa enggak? Hasilnya dapat enggak? Dapat enggak? Kalau diubahkan itu? Enggak. Di sini kita butuh kreativitas ya. Yuk. Apa jadinya? Apa jadinya? Jux? Jux? Kita buat apa dulu? Oke, tadi siapa sih? Kita ikut. Sin 36 derajat. Sin 72 derajat. Ini diganti ya. Jadi, sin 108 derajat minus 72 derajat. Sin 180 derajat. Sin 180 derajat, sin 144 derajat. Terus? Oh, kalau yang sin 104 diganti, Mem. Jadi, sin 180 dikurang 36, Mem. Oke, boleh. Oke, terus jadinya apa? Sin 36. Sin 36 derajat. Sin 72 derajat. Sin 36 derajat, gitu ya. Oke? Eh, Mem. Itu yang di atas itu sin 180 dikurang 108, Mem. Bukan yang itu, Mem. Bukan yang itu, Mem. Sebelahnya lagi, Mem. Hah? Yang... Iya, ini kan jadi 72. Bukan itu yang 180 dikurang 72, Mem. Jadi, salah siapa dulu kalau 108, Mem. Ini kan 108 di sini. Iya. Berarti kan ini ngebahannya di sini, dong. Iya, kan? Udah, kan? Iya, enggak? Berarti jadinya gini nanti. Sin kuadra 36 derajat. Sin kuadra 72 derajat, gitu. Nah, ini bisa diganti jadi sin 36 derajat, sin 72 derajat, dikuadratin. Oke? Iya, enggak? Sudah, tinggal sekarang kita punya seperti ini bentuknya. Terus, apa jadinya? Ini kan berarti setengah, gitu ya. Setengah. Sin kali sin jadi apa? Oke. Nanti kita lanjutin ya, ini ya. Nanti kita lanjutin ya. Pokoknya bentuknya ini dulu. Nanti kita lanjutin di kelas masing-masing ya. Kita sampai situ dulu aja. Ini masih ada 5 menit. Kamu boleh berpindah kelas dulu aja. Karena kamu kan mau ada yang seni, ada segala macam, gitu ya. Biar saya... Nanti di...